Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, petanakan, dan juga pertanian Rekan-rekan semua yang baru datang di video ini, di channel ini saya dengan tulus memohon bantuannya, dukungannya dengan like, komen, share, dan juga jangan lupa subscribe channel pertanian terpadu subscribe-nya gratis, tidak dipungut, biaya apapun ya Nah rekan-rekan semua, khususnya untuk petanian ayam kali ini saya akan mengajak rekan semua untuk berbincang mengenai menjaga kualitas DUC agar cepat besar dan juga cepat panen itu caranya seperti apa Nah, dalam hal ini, biasanya para peternak ingin mendapatkan DUC dengan kualitas bagus yang tentunya bisa cepat besar dan pada akhirnya cepat panen tetapi tidak tahu apa saja yang mempengaruhi kualitas DUC tersebut Nah, dalam hal ini, saya ingin mengingatkan bahwa untuk menghasilkan DUC yang berkualitas sesuai dengan harapan kita sebaiknya kita jangan menggunakan DUC yang masih muda atau yang usianya belum cukup baik itu untuk indukan jantan maupun untuk indukan betina Nah, kenapa demikian Ternyata untuk indukan yang masih muda atau awalan bertelur misalnya untuk indukan betina dan untuk jantan yang masih baru awalan juga itu memiliki atau menghasilkan kualitas DUC yang jika dibandingkan dengan yang lain lebih rendah atau lebih buruk Nah, beberapa yang bisa dicermati pertama, yaitu mengenai daya tetasnya Nah, mesti tidak sepenuhnya pengaruh dari indukan yang masih muda tetapi pada umumnya menurut pengalaman saya mengenai daya tetas dari indukan ayam yang masih muda itu lebih buruk jika dibandingkan dengan indukan yang telah matang artinya banyak telur-telur yang tidak menetas kategorinya tidak menetas tidak menetas dalam hal ini bisa gagal menetas bisa juga karena fertilitasnya dan seterusnya kemudian yang kedua yaitu DUC umumnya mudah sakit atau lebih rentan ada yang tahan atau kekebalan tubuh dari DUC hasil indukan yang masih muda baik itu jantannya maupun betinanya masih muda itu biasanya lebih rawan umumnya yang saya dapati di peternakan saya itu lebih muda sakit cengeng seperti itu artinya dalam hari ini jelas DUC yang seperti ini tidak bagus atau kurang bagus kalau kita besarkan selain dua hal tersebut DUC yang dihasilkan dari indukan yang belum cukup usia juga rata-rata atau potensinya bisa kerdil itu cukup banyak cukup besar jadi berpotensi kerdil kemudian pertumbuhannya lambat dan pertumbuhannya tidak merata itu lebih berpotensi jika dibandingkan dengan indukan-indukan yang sudah matang usianya nah rekan semua melihat dari hasil atau kualitas yang dihasilkan dari indukan-indukan yang masih rentan muda seperti itu maka langkah baiknya jika kita menetaskan telur atau kita membesarkan DUC dari indukan-indukan yang memang sudah layak atau sudah bagus dalam hal usia untuk indukan betina misalnya kalau saya biasanya menggunakan minimal 8 bulan usianya atau bisa juga dilihat dari besar kecilnya telur yang dihasilkan kalau telurnya seragam besarnya normal sudah bagus itu juga bisa kita tetaskan yang penting usianya kurang lebih kalau saya 8 bulanan untuk yang indukan betina kemudian untuk jantan 1 tahun 1 tahun lebih itu akan sudah lumayan bagus artinya kita harus selain memperhatikan fisik dari indukan yang kita miliki kita juga sebaiknya memperhatikan mengenai usia dari indukan-indukan yang kita gunakan nah rekan-indukan semua dari apa yang saya tuturkan tersebut kalau ingin mencetak di usia yang bagus cepat besar dan cepat panen tentunya salah yang satu yang perlu diingat adalah untuk menggunakan indukan yang sudah cukup matang dalam segi usia nah akhirnya itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa meskipun sama-sama ayam sama-sama anak ayam sama-sama di usia tetapi ada yang memiliki karakter atau memiliki potensi dengan kekurangan-kekurangan yang sudah kita bahas tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai terima kasih telah mendukung channel saya ini sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati